hai oke teman-teman kembali lagi bersama doyeng pain di vlog kedua kali ini saya mau mereview tentang dempul putih ini oke atau bisa disebut ini dempul odol ya dan dempul ini tidak mempunyai hardinner jadi satu komponen dan kelebihan dan kekurangannya saya mau review step-by-stepnya Hai dan kelebihan utamanya Ayo kita bisa contohkan ke speed shop ini kebanyakan orang mengecat itu sebelum kita dempul pastinya dipoksi dulu Hai nah ketika foksi anda merasa sudah cukup baik terkadang kita terlewatkan yang seperti kita saya contohkan di sini eh bolong-bolong kecil gini oke bolong-bolong kecil gini ya kegunaan dempul odol itu di area-area seperti ini di bintik-bintik eh bopeng-bopeng karena mempersingkat pekerjaan dan juga lebih efektif dan lebih aman oke cara penggunaannya yaitu cukup kita tes strip dulu cukup sedikit-dikit dulu kita larutkan ke kp ini oke ini saya ambil contoh bolong-bolong gini kita langsung aja terapkan secukupnya aja jangan terlalu tebal ya karena ketebalan bisa memperlama keringnya oke kita tunggu kering dulu sebari kita bahas perbedaannya dempul odol sama dempul plastik ini sangat jauh berbeda oke kedap ola ak oke kedap ola ak perbedaannya itu adalah dempul ini ketika bolong-bolong kecil seperti yang saya tadi lihatkan itu beriskan dengan pulau ya memulau dan pastinya kalau anda pakai dempul plastik ini di area-area bintik kecil itu harus pastinya naik poksi lagi gitu dan perbedaannya kalau pakai dempul ini itu bahannya sama dengan hampir sama dengan poksi jadi gak usah lu timpa poksi lagi kalau memang itu tipis-tipis dan dikit ya itu keunggulan pertamanya dan mempersingkat dan memangkas waktu kerja anda lebih efektif kalau buat motor ini saya rasa diperlukan banget ini harganya cuman Rp40.000 sampai Rp35.000 oke gak ada salahnya untuk memaksimalkan kerjaan anda khususnya di mobil ini memang sangat dibutuhkan banget dan banyak orang yang tidak tahu kalau di motor itu jarang banget gunain ini padahal ini sangat bermanfaat banget oke kita tunggu kering dulu ini dia keringnya itu satu jam kalau bisa lebih dari satu jam itu lebih baik ya untuk hampelas anda cukup menggunakan hampelas 800 oke jangan terlalu kasar karena ini teksturnya tipis kita langsung aja hampelas bidang yang saya dempul tadi dengan tambahan air oke wajib pakai air kita pasai air dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati